Halo? Halo? Podcast Network Asia Halo semuanya, buat para podcaster, bingung caranya ngembangin podcast. Nah, coba cek Podmetrix deh. Jadi, Podmetrix adalah platform yang bisa membantu kamu mulai dari ngeliat performa podcast kamu, nentuin berapa harga redcard-nya, hingga monetisasi konten dengan merek yang cocok. Bukan cuma itu, Podmetrix juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan inspirasi dalam buat iklan dari contoh yang sudah ada. Yang paling terbaru, Podmetrix juga punya fitur pod earnings dengan berbagai metode pembayaran. Jadi, memudahkan banget untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrix. Tunggu apa lagi? Yuk daftar Podmetrix, masukkan kode referral-nya melalui link yang ada di deskripsi ya. Sebuah batu bisa mengubah seorang jadi miliarder asalkan kamu tahu seni dalam menjual. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas kisah inspiratif dari Gary Dahl, yang merupakan penemu dari Petrock. Jadi, Gary menjual batu sebagai hewan peliharaan dan mampu terjual hingga 1,5 juta piece. Hingga akhirnya, dia menjadi miliarder. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Jika pada tahun 1990-an anak kecil beli Tamagotchi, hewan peliharaan digital yang bentuknya seperti pager, di tahun 1975, bentuknya lebih primitif lagi, yaitu batu. Iya, batu yang dijadikan hewan peliharaan. Boleh dibilang di dekade tersebut, kondisi Amerika sedang down. Amerika baru saja menyelesaikan Perang Vietnam, terbongkarnya skandal politik yang dilakukan oleh mantan presidennya, dan sebagainya. Ibaratnya saat itu, banyak sekali berita negatif. Nah, ketika sebuah fenomena batu yang dijadikan hewan peliharaan muncul, seketika langsung heboh, dan media lalu memberitakannya di mana-mana. Menurut Gary, warga Amerika saat itu butuh Petrock sebagai hiburan dari begitu banyaknya hal negatif yang terjadi. Saking suksesnya, Petrock bahkan dinobatkan sebagai salah satu skema pemasaran paling sukses yang pernah ada. Di berbagai acara pesta, banyak orang suka bercanda, kalau mau jadi kaya, harus investasi di Petrock masa depan. Gary Dahl lahir pada tahun 1936 di Amerika Serikat. Dia awalnya bekerja sebagai copywriter iklan di California. Ide Petrock muncul saat Gary sedang pergi minum-minum bersama temannya di sebuah bar. Temannya lalu bercerita soal hewan peliharaan. Mereka mengeluhkan soal biaya makannya, biaya ke dokter hewan, bulu hewan di mana-mana, belum lagi ada drama di rumah saat perabotan rumah habis dirusak oleh hewan peliharaan. Gary mendengar hal ini lalu berpikir, hmm, sepertinya bisa jadi peluang bisnis yang menarik nih ketika ada hewan peliharaan yang tidak perlu perawatan. Saat itu kondisi keuangannya juga sangat memprihatinkan. Dia bekerja sebagai karyawan lepas dan penghasilannya tidak menentu. Gary lalu berpikir, ini mungkin peluang untuk mengubah hidupnya. Dia lalu membuat presentasi dan berusaha mendekati berbagai investor. Gary berargumen, sebuah batu Meksiko ini bisa dijual dengan harga mahal apabila dipersepsikan sebagai hewan peliharaan. Hingga akhirnya, dua rekan kerjanya menjadi investor dan menaruh dana sekitar 10 ribu dolar atau setara dengan 140 juta rupiah, uang yang tidak sedikit di tahun 1975. Apalagi mereka berdua tahu kalau investasi ini punya peluang besar untuk gagal karena ibaratnya menjual barang yang tidak berguna. Gary lalu mengambil batu itu dari sebuah pantai di Meksiko dan mempersiapkan produknya. Hingga pada bulan Agustus 1975, Gary menjual produknya di sebuah pameran cenderamata di San Francisco dan menunggu apakah ada yang bersedia membelinya atau tidak. Ternyata ada. Masyarakat paham apa yang dijual oleh Gary, dari situ penjualan petrog terus meningkat. Saat musim liburan Natal dan Tahun Baru, dia berhasil menjual 100 ribu petrog sehari. Hingga akhirnya, total penjualan petrog mencapai hingga 1,5 juta piece selama fenomena itu berlangsung. Para investor mendapatkan 200 ribu dolar atau setara dengan 2,8 miliar rupiah atas hasil investasinya. Bahkan, Gary menghadiahkan para investornya masing-masing sebuah mobil mewah Mercedes. Maklum saja, dia meraup 95 persen keuntungan dari setiap petrog yang dijual. Perlu dipahami, sejarah soal petrog bukan tentang batu. Tren aneh ini, sejak awal bukan karena batunya yang populer. Kalau memang karena batunya, maka orang akan berbondong-bondong ke pantai untuk mengambil batu tersebut dan dibawa pulang. Jadi, apa yang buat petrog berhasil? Kenapa ada orang yang membeli sebuah batu yang diklaim sebagai hewan peliharaan? Rahasianya terletak pada gaya penceritaan. Ketika ada artikel dengan foto dirinya yang berjenggot menjual batu sebagai hewan peliharaan, seketika langsung heboh. Banyak koran lalu memberitakan keanehan ini yang pada akhirnya mendorong penjualan dari petrog. Gary bukan hanya menjual batu, tapi batu tersebut dibuat sangat menarik. Dimulai dari kotaknya yang dibuat dari cardboard dan dilengkapi lubang udara agar batunya bisa bernafas. Bentuk cardboardnya juga unik, menyerupai Happy Meal yang dijual oleh McDonald. Di dalam kotak, ada parutan kayu yang menjadi tempat tidur dari batu tersebut. Dan terakhir yang paling penting, ada sebuah buku manual cara melatih batu menjadi hewan peliharaan setebal 20 halaman. Di bagian awal, Gary menuliskan petrog akan menjadi teman dan pendamping setia selama bertahun-tahun mendatang. Batu memiliki rentang hidup yang lama sehingga kalian berdua tidak akan terpisahkan. Setelah kamu melewati tahap pelatihan, maka batu tersebut akan menjadi hewan peliharaan yang setia, patuh, dan penuh kasih. Batu itu akan terus ada di sisimu saat kamu menginginkannya. Buku manual tersebut juga berisi humor bagaimana cara merawat batu. Misalnya, perintah stand relatif tidak mungkin dilakukan oleh batu karena batu itu tidak punya kaki. Namun, perintah lain seperti sit dan stay mudah dipelajari oleh batu. Sama halnya seperti perintah roll over, down, dan sebagainya. Yang paling populer yaitu perintah play dead yang bisa dengan mudah dipelajari oleh batu tersebut. Tentunya tren ini tidak bertahan lama, hanya sekitar 6 bulan. Setelah Natal tahun 1975, banyak kotak petrok masih berjajar tidak dibeli di toko. Selain itu, banyak pembeli juga melepaskan batu mereka ke alam bebas. Sedangkan bagi Gary, ini merupakan kenyataan yang sungguh mencengangkan. Kurang dari setahun, penjualan petrok mencapai 1 juta dolar atau setara dengan 14 miliar rupiah, angka yang sangat besar di tahun 1970-an. Ketika trennya meredup, Gary mencoba berbagai hal, mulai dari menjual batu yang dilukis mendaerah Amerika, hingga t-shirt dan shampoo dengan bertuliskan petrok. Cuma sayangnya, dia tidak bisa mematankan batu, sehingga banyak sekali produk imitasi yang akhirnya merusak bisnisnya. Gary pun sempat mencoba beberapa penemuan aneh lainnya, seperti sand breeding kits dan Red China Dirt, seolah-olah sebuah rencana untuk menyelundupkan daratan Cina ke Amerika Serikat. Sayangnya ide tersebut gagal. Walaupun begitu, Gary menggunakan uangnya untuk mendirikan agensi periklanan dan hidup nyaman hingga akhir hayatnya. Nah, kamu tertarik untuk beli petrok? Saat ini, sebuah perusahaan bernama Rosebud Entertainment menjadi pemegang merek dagang petrok dan mengoperasikan website petrok.com. Perusahaan tersebut menjual petrok kembali ke toko pada tahun 2012 dan kamu bisa membelinya secara online dengan harga 19,95 dolar atau setara dengan 279 ribu rupiah. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Gary dan petrok? Pertama, seni menjual apapun. Gary boleh dibilang seorang marketer yang hebat. Ibaratnya, dia mampu mengubah sebuah batu menjadi sebuah barang bernilai yang dibeli sebagai hadiah. Di sini kita bisa belajar untuk menjual sebuah produk tidak hanya produknya saja, tapi cara kita menjualnya juga penting. Gary bisa membuat cerita kalau batu merupakan hewan peliharaan yang ideal. Ini sungguh jenius. Kedua, keberuntungan. Pasti tidak ada yang pernah menyangka kalau sebuah batu bisa membuat Gary jadi miliarder. Bahkan beberapa orang membuat lelucon kalau ini merupakan skema cara kaya yang cepat. Selain kehebatan Gary, kita juga tidak boleh mengesampingkan adanya faktor keberuntungan. Mulai dari timingnya yang cocok, di mana kondisi Amerika saat itu sedang berada dalam fase negatif pasca perang dan butuh hiburan. Hingga waktu launchingnya yang merekati libur natal dan tahun baru. Ini merupakan waktu yang tepat untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Dan tentu saja, kado yang unik bisa berupa batu yang jadi hewan peliharaan. Ketiga, kesuksesan semalam sulit berulang. Petrock boleh dibilang mampu meraup keuntungan dalam waktu cepat. Tapi di sisi lain, dalam waktu cepat juga tren ini selesai. Ibaratnya, bintang yang bersinar paling terang, maka akan menjadi bintang yang paling cepat redup. Gary juga berusaha untuk menciptakan beberapa produk aneh lainnya. Namun sayangnya tidak berhasil. Hingga akhirnya dia sadar kalau Petrock itu sulit diduplikasikan. Walaupun kamu melakukan langkah demi langkah yang dilakukan oleh Gary, belum tentu kamu akan mendapatkan hasil yang sama. Menjual itu bukan hanya fokus pada produknya saja, tapi juga bagaimana cara kamu menjualnya. Batu saja bisa dijual sebagai hewan peliharaan dan terjual hingga miliaran rupiah. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Terima kasih telah menonton!